Halo, jika pada video sebelumnya kita sudah setting konfigurasi jaringan berupa setting IP address maka pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi jaringan berupa konfigurasi DHCP server jadi harapannya dengan DHCP server ini akan membuat klien kita nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis oke langsung saja kita set di DHCP server ini ada 3 yang pertama nanti kita set untuk adder 3 yang mengarah ke PC admin atau PC client ini kemudian kita set ke WLAN 1 dan kita set ke WLAN 2 yang mana WLAN 1 ini nanti untuk wireless guru dan WLAN 2 untuk wirelessnya siswa oke kita ke mikrotik kita set IP DHCP server kita pada tab DHCP kita pilih DHCP setup kita arahkan ke adder 3 kita next kemudian kita next lagi kita next lagi kita next lagi nah disini nanti 8-8 ini asumsinya sementara ya kita next kemudian kita next karena tidak ada permintaan list timenya oke langsung berikutnya kita bikin DHCP server untuk WLAN 1 kita next kemudian kita next kita next kita next lagi ini sementaranya seperti ini kita next kemudian next oke dan kemudian kita bikin untuk yang WLAN 2 kita next kita next lagi kita next lagi kita next lagi nah karena di WLAN 2 nanti ini ada hotspot jadi kita asumsikan dia harus dapat DNS server dari IP lokalnya ini sehingga nanti bisa meredirect hotspot milik mikrotiknya berarti tadi IPnya adalah 10 kita next kita next kita next kita next oke nah DHCP server sudah kita bikin semua sekarang kita tinggal pengujian kita lakukan pengujian untuk pengujian pastikan PC admin ini sudah tertancap ke adder 3 ya jadi sudah tertancap ke adder 3 nah ini saya masih merubah ke adder 3 dulu jadi kabel dari IPC ini kita arahkan ke adder 3 nya ya sudah ke adder 3 sekarang kita tinggal pilih kalau tadi UKK ya kita pilih yang word connection karena ini di Linux kita coba klik nah kalau kita lihat dia word connection harusnya dapat IP sesuai dengan yang kita set di yang kita set di adder 3 tadi ya ini kita password dulu kita masukkan password nah kalau saya lihat disini DHCP 1 yang mengarah adder 3 ini sudah mendapatkan IP kita set IP nya 172.16.78.62 kita cek apakah benar dapat segitu nah sesuai ya jadi untuk DHCP pada adder 3 nya jalan sekarang kita coba set atau pengujian yang VLAN 1 berarti yang wireless guru ya kita coba connect passwordnya tadi SMKN 1 nego ya kita connect nah ini terhubung dan kita lihat dia dapat IP 10.110.78.2 ya kita cek di informasinya tidak otomatis kita cek kita cek nah ini yang guru dia dapat ya sesuai ya 78.2 sekarang kita uji yang miliknya siswa milik siswa ya dia dapat 120.78.2 juga kita coba milik siswa 78.2 ya sudah sesuai ya ini tadi DNS nya sedikit keliru oke jadi ini harusnya bukan 110 tapi 120 karena yang jaringan ini 120 ya oke oke itu konfigurasi DHCP server sudah selesai semoga berhasil jangan lupa practice make a better terima kasih Terima kasih.